selamat menikmati di sini contohnya adalah gempa bumi, gunung letus kemudian gelombang tsunami angin puting beliung angin topan, kekeringan, tanah longsor dan badai yang ketiga, mengapa Indonesia termasuk negara yang rawan bencana alam terutama gempa bumi karena letak Indonesia yang dilalui oleh jalur pertemuan tiga lempengan tektonik, itu yang menyebabkan Indonesia itu sering terjadi bencana alam kemudian yang keempat, apa saja dampak dari bencana alam terhadap kehidupan manusia sebenarnya bervariasi ya, semuanya berkaitan dengan korban jiwa kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis kemudian yang kelima, apa yang bisa kalian lakukan untuk membantu teman atau keluarga yang terkena bencana alam jawabannya juga bervariasi ya, kalau misalnya bantuan bisa berupa materi misalnya menggalang bantuan mengirimkan makanan dan lain-lain bisa juga kalian itu memberikan materi yang akan memberikan semangat atau menyenangkan kabar korban nah, itu saja yang saya sampaikan semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk like, komen, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya terima kasih selamat menikmati